Karena Komandan Blutir telah menerima misi pada menit terakhir, dia tidak dapat menghibur Ningki dan yang lainnya. Oleh karena itu, Ningki dan yang lainnya pergi ke markas Distrik 5. Ketika Ningki pertama kali datang ke sini, dia masih berada di alam Daokuerai Ying Perfected. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu dan Ningki telah menjadi seorang kultifator alam takdir. Tingkat budidayanya sama dengan Jiukun, namun kekuatan tempurnya cukup untuk menghancurkan para penggarap alam kelahiran kembali biasa. Begitu pelayan yang bertanggung jawab atas resepsi melihat Ningki, ekspresi rasa hormat muncul di matanya. Secara kebetulan, pelayan ini juga adalah pria parubaya yang bertugas melayani Ningki saat pertama kali dia datang. Setelah ratusan tahun, dia terlihat sama seperti sebelumnya. Aturan di dunia Senluo berbeda dengan dunia abadi. Contohnya, Celestial Imortal di dunia abadi dapat hidup dalam suatu era, namun di dunia Senluo, mereka bahkan mungkin tidak hidup dalam suatu era. Bahkan para pelayan yang diatur oleh Distrik 5 lebih kuat dari Dewa Surgawi. Mereka tidak akan mati dalam waktu singkat. Tetua Dongyan, guamu tidak jauh dari guaku. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan sungkan untuk memberitahuku. Jika tidak ada yang lain, kamu dapat mengatur pernafasanmu dengan baik selama beberapa tahun ke depan dan membiarkan dirimu berada dalam kondisi puncak sehingga bahwa kamu dapat menyambut upacara promosi dalam beberapa tahun. Ningki tersenyum. Dongyan menganggup dan mengikuti seorang pelayan ke gua tempat tinggal tidak jauh dari sana. Saudara Ning, kali ini berkatmu saya berhasil menghasilkan banyak uang. Lain kali ada hal bagus seperti itu, ingatlah untuk menelpon saya. Jiukun tersenyum pada Ningki. Tentu saja. Ningki tersenyum dan menganggup. Setelah Jiukun pergi, Ningki memandang Suanyuan Lin dan berkata dengan jelas, Kembalilah bersamaku. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, Suanyuan Lin segera berkata, Kamu menghasilkan banyak uang kali ini. Bisakah kamu membelikanku jubah harta karun kelas 6? Harta spiritual primordial kelas 6 sulit didapat. Karena Anda menginginkan jubah harta karun, itu akan menjadi lebih sulit. Ningki tersenyum. Ketika saya berada di pasar batu sumber surgawi, saya sudah bertanya secara diam-diam. Anda memiliki harta spiritual primordial kelas 6 untuk dijual di sini. Harganya tidak mahal, hanya 3 miliar batu esensi asal. Suanyuan Lin berkata dengan jelas, Seolah-olah 3 miliar batu esensi asal hanyalah 3 batu esensi asal baginya. Pantatmu gatal lagi. Ningki tertawa. Ada sedikit ketakutan di mata Suanyuan Lin. Dia segera membuang muka dan tidak berani menatap Ningki. Tidak masalah jika kamu tidak membelinya. Harta karun spiritual primordial kelas 6. Bukan apa-apa bagiku. Ceritakan latar belakangmu dengan jujur dan aku akan membelikannya untukmu. Ningki mengubah topik pembicaraan. Ekspresi Suanyuan Lin berubah dan dia langsung menguap. Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur sebentar. Kamu sudah tidur entah sudah berapa tahun. Apakah kamu belum cukup tidur? Ningki berkata dengan ringan. Tidak peduli apa, aku tidak akan memberitahumu detailnya. Jika kamu adalah keturunan musuhku, bukankah aku akan menjadi anak domba yang berjalan ke sarang harimau? Suanyuan Lin memandang Ningki dengan waspada. Kalau begitu, kamu bisa memberitahuku betapa kuatnya sekolah abadi Suanyuan di belakangmu saat itu. Ningki tertawa. Tentang itu. Mata Suanyuan Lin berbinar sedikit, lalu dia mengangguk, berpura-pura menjadi pendiam, aku bisa memberitahumu sedikit. Saat itu, ayahku mengendalikan sekolah abadi Suanyuan. Ada tujuh tetua agung di sekolah tersebut, dan masing-masing dari mereka jauh melampaui alam kaisar. Ada ratusan ribu murid di sekolah tersebut, dan salah satu dari mereka lebih dari itu. Lebih kuat darimu. Suanyuan Lin berkata dengan bangga, saat itu, belum lagi pakaian berharga kelas enam, pakaian yang aku kenakan adalah pakaian berharga kelas sembilan. Jika aku masih memiliki pakaian itu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan semudah menghancurkan sebuah semut. Pernahkah Anda melihat pemandangan seperti itu di mana puluhan ribu klan datang untuk memberi penghormatan? Tanda tanya, di wilayah sekolah abadi Suanyuan, tidak peduli seberapa kuat rasnya, mereka harus menundukkan kepala. Jauh melampaui alam kaisar. Ningki sedikit terkejut. Apakah Suanyuan Lin berbicara tentang seorang kultifator langkah ketujuh? Jika dia tidak menyombongkan diri, sekolah abadi Suanyuan mungkin sebanding dengan dewan orang suci tertinggi saat ini. Memikirkan hal ini, Ningki melihat bahwa Suanyuan Lin memandangnya seolah-olah sedang melihat orang udik. Dia merasa perlu membiarkan dia melihat kenyataan. Karena mereka begitu kuat, mengapa mereka dihancurkan? Ningki tersenyum. Suanyuan Lin sedikit terkejut, dan suasana hatinya langsung tenggelam. Jauh melampaui alam kaisar, apakah Anda berbicara tentang kultifator langkah ketujuh? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang dunia ini? Ningki tersenyum. Apa yang ingin ku katakan? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Kamu hanyalah seorang kultifator langkah keempat. Suanyuan Lin menatap Ningki dengan penuh minat. Sepertinya pantatku gatal. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi saya tidak tahu situasi spesifik dari seorang kultifator langkah ketujuh. Saya pernah bertanya kepada ayah saya, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa kecuali saya mencapai alam kaisar, saya akan melakukannya. Tidak memenuhi syarat untuk mengetahui informasi spesifik dari kultifator langkah ketujuh. Suanyuan Lin menghela nafas. Ningki tahu dari ekspresi dan nada bicaranya bahwa dia tidak berbohong. Suanyuan Lin juga tidak mengetahui situasi spesifik dari seorang kultifator langkah ketujuh. Saya telah mengamati situasi di sini, dan tampaknya hanya ada sedikit pembudidaya kaisar rilem. Itu pasti sekte kelas 3, bukan? Aku sudah memberitahumu banyak hal, tapi kamu harus memberitahuku, apakah ada kekuatan yang sebanding dengan sekolah abadi Suanyuan di dunia luar? Suanyuan Lin bertanya. Ningki samar-samar menyadari bahwa Suanyuan Lin menanggapi pertanyaan ini dengan sangat serius, dan ada sedikit keseriusan di matanya. Dalam hal sekte, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sekolah abadi Suanyuan yang Anda sebutkan. Kata Ningki. Mungkinkah zamanmu sudah menurun drastis? Suanyuan Lin tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Di era saya, setiap alam memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekolah abadi Suanyuan, Ningki merasa bahwa dia telah mempelajari banyak rahasia dari Suanyuan Lin hari ini. Setidaknya di zamannya, seharusnya ada banyak pembudidaya langkah ketujuh yang legendaris, dan alam kaisar tidak akan sulit dipahami seperti sekarang. Ningki telah berada di dunia Senluo selama seratus tahun. Dia hanya melakukan kontak dengan beberapa orang dalam seratus tahun terakhir. Namun, bagaimana sekolah abadi Suanyuan yang begitu kuat bisa dihancurkan dalam semalam? Siapa pelakunya? Mungkinkah itu adalah Dewan Tertinggi Orang Suci saat ini? Ningki bingung dan penasaran. Sekolah abadi Suanyuan memiliki tujuh tetua yang jauh melampaui alam kaisar, dan dengan ayah Suanyuan Lin, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan Dewan Orang Suci Tertinggi saat ini tidak akan mampu menghancurkan sekolah abadi Suanyuan dalam semalam. Itu harus dilakukan oleh kekuatan yang lebih kuat pada saman itu. Apakah Ningki ada di sini? Suara dingin tiba-tiba datang dari luar gua, mengganggu pikiran Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia membuka pintu gua tempat tinggalnya. Dia melihat seorang kultifator wanita yang memancarkan aura keadaan kelahiran kembali sedang menatapnya. Anda. Ningki menangkupkan tangannya. Hu Jie, seorang kultifator dari Aula Urusan Markas Besar. Sekretaris Jenderal telah memerintahkanmu untuk menemuinya. Ikuti aku. Hu Jie berkata dengan tenang. Ningki tertegun, tapi dia mengangguk sambil tersenyum. Ketika Hu Jie melihat Suanyuan Lin mengikuti di belakang Ningki, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekretaris Jenderal hanya ingin bertemu denganmu sendirian. Mata Suanyuan Lin berbinar, dan dia sepertinya telah menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari Ningki. Ini anak Daoku. Ningki tersenyum. Anak Dao negara kelahiran kembali. 1572. Karena kamu adalah anak Dao, kamu boleh ikut denganku. Hu Ying menganggup dengan ekspresi aneh. Tanpa disadari, nada suaranya menjadi lebih lembut. Jelas sekali bahwa dia tidak memperlakukan Ningki sebagai seorang kultifator dari generasi yang sama pada awalnya. Suanyuan Lin menghela nafas panjang. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Ningki ke gedung markas. Setelah memasuki markas, Ningki menyapa beberapa penggarap yang dikenalnya dan segera tiba di pintu kantor Sekretaris Jenderal. Kamu boleh masuk. Aku akan kembali ke olah urusan untuk menyerahkan tugas. Hu Ying menganggup ke arah Ningki. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Suanyuan Lin beberapa kali lagi. Dia ingin bertanya kepada Suanyuan Lin mengapa dia merendahkan dirinya menjadi anak Dao penggarap amanat surgawi padahal dia masih berada di tingkat kelahiran kembali, namun dia menahannya. Jika dia mengatakannya, dia pasti akan menyinggung perasaan Ningki. Ningki dengan lembut mengetuk pintu. Ketika suara berat Sekretaris Jenderal datang dari dalam, Ningki membuka pintu dan masuk bersama Suanyuan Lin. Ini adalah kultifator primordial yang kamu dapatkan dari batu sumber surgawi. Tatapan Sekretaris Jenderal segera tertuju pada Suanyuan Lin. Ada tatapan tajam di matanya. Namun, Suanyuan Lin tampak menghina. Setelah melirik Sekretaris Jenderal, dia melihat dekorasi di sekelilingnya. Di matanya, seorang kultifator langkah kelima bukanlah apa-apa. Dia hanya berpura-pura sopan karena dia tidak bisa mengalahkan Ningki. Namun, ketika dia bisa mengalahkan Ningki, dia pasti akan menjadi master. Iya, Sekretaris Jenderal. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya ingat Anda membeli batu sumber surgawi ini dari Tudo, kan? Sekretaris Jenderal tersenyum. Jika dia tahu ada makhluk hidup di dalamnya, dia mungkin tidak akan menjualnya padamu. Setelah jeda, Sekretaris Jenderal sepertinya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Suanyuan Lin. Adalah hal biasa untuk melihat orang-orang yang hidup di zaman purba muncul kembali dari batu sumber surgawi. Ada beberapa komandan di parlemen kegelapan yang serupa. Asal. Sekretaris Jenderal berkata dengan serius, Saya memanggil Anda ke sini hari ini karena saya punya tugas untuk Anda. Jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda akan menerima 2 juta poin prestasi pertempuran. Ini cukup bagi Anda untuk menukar kualifikasi memasuki dunia tanpa batas reinkarnasi. 2 juta manfaat pertempuran. Ningki sedikit terkejut. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghabiskan beberapa ratus tahun bertarung sampai mati demi mendapatkan manfaat pertempuran dan mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran untuk memasuki alam reinkarnasi tanpa batas. Dia tidak menyangka bahwa misi Sekretaris Jenderal akan memberinya 2 juta pahala pertempuran sekaligus. Namun, misi tersebut mungkin tidak sesederhana itu. Saya sudah selesai, kan? Sekretaris Jenderal, tolong bicara. Ningki tampak sedikit serius. Saya ingin Anda pergi ke suatu tempat dan membantu saya mengambil sesuatu. Jika Anda berhasil mengambilnya, 2 juta poin prestasi pertempuran akan menjadi milik Anda. Namun, perjalanan ini agak berbahaya, jadi Anda masih memiliki kesempatan untuk menolak. Jika Anda setuju, saya akan memberi tahu Anda detailnya. Sekretaris Jenderal berkata dengan suara yang dalam. Saya akan melakukannya. Sekretaris Jenderal, mohon berbicara dengan bebas. Ningki bahkan tidak memikirkannya. Jika misinya terlalu berbahaya, dia akan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika dia setuju, dia masih memiliki kesempatan. Tetapi jika tidak, 2 juta poin prestasi pertempuran tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Sekretaris Jenderal sedikit terkejut. Tidak perlu memikirkannya. Hanya ketika ada bahaya barulah ada peluang. Ningki tertawa dan berkata, peluang tidak akan jatuh dari langit jika Anda hanya duduk di rumah. Hahaha, bagus. Sekretaris Jenderal tertawa dan kemudian berkata dengan serius, tempat yang Anda tujuh kali ini adalah tanah permulaan mutlak. Jika Anda pernah membaca buku-buku kuno, Anda harus tahu bahwa kita sekarang berada di Thaili, sebuah sudut terpencil. Dunia Senluo. Dan Absolute Begining dekat dengan dunia Senluo. Di tengahnya, ada banyak orang jenius dan raksasa. Meski merupakan tempat yang bermasalah, namun juga merupakan tempat peluang. Itu benar, Absolute Begining memang lebih sejahtera daripada Thaili. Lumayan untuk pergi ke sana. Mata Suanyuan Lin berbinar. Kamu dari Absolute Begining. Sekretaris Jenderal memandang Suanyuan Lin. Tidak, saya adalah kultifator asli Thaili. Saya belum pernah ke Absolute Begining. Suanyuan Lin tersenyum dan berkata, saya hanya tidak punya waktu untuk pergi. Saya seharusnya pergi ke Absolute Begining untuk menjemput pengantin saya. Oh, Sekretaris Jenderal menganggup dan menatap Ningki, kami memiliki anggota Parlemen Kegelapan. Dia adalah tetua dari Sekte Ibu Surgawi dari awal yang mutlak. Alasan spesifiknya, tapi dia mempunyai benda yang sangat penting di tangannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Parlemen Kegelapan kita. Anda akan mengambilnya kembali. Karena ini sangat penting, mengapa kamu tidak melepaskan kultifator yang lebih kuat? Ningki bertanya. Itu terlalu mencolok. Kultifasi Anda tepat bagi Anda untuk bergabung dengan Sekte Ibu Surgawi dan menunggu kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Slip Diok ini berisi informasinya. Anda dapat menghancurkannya setelah membacanya, Sekretaris Jenderal berkata dengan lemah. Lalu, dia menyerahkan Slip Diok kepada Ningki. Ningki mengambilnya dan memindainya dengan kehendak ilahi sebelum menghancurkannya dengan lembut. Ingat! Sekretaris Jenderal tersenyum. Ya! Ningki mengangguk. Dia berhenti. Tuan Sekretaris Jenderal, bagaimana cara saya menuju Absolute Begining? Sejauh yang saya tahu, jarak antara Tylee dan Absolute Begining sangat jauh, dan ada banyak sekali tanah terlarang berbahaya di sepanjang jalan. Bahkan kultifator langkah kelima harus menghabiskan banyak waktu untuk mencapainya. Dengan kultifasi saya saat ini, saya khawatir saya akan mati sebelum mencapai awal Absolute. Tidak apa-apa. Markas besarnya tidak terlalu jauh dari Absolute Begining. Sekretaris Jenderal tersenyum tipis. Mata Ningki bergerak sedikit. Lokasi Markas Parlemen Kegelapan selalu sangat rahasia. Bahkan Dewan Orang Suci Tertinggi tidak dapat menemukannya. Mungkinkah Markas Besar Parlemen Kegelapan berada pada masa Absolute Begining? Atau mendekati permulaan mutlak? Wilayah awal mutlak? Tidak perlu menebak-nebak. Lokasi Markas selalu berubah. Empat tahun. Empat tahun kemudian, aku akan memerintahkan Husiau untuk membawamu keluar. Sekretaris Jenderal tersenyum. Lalu, pintu kantor terbuka perlahan. Ningki membungkuk dan minta diri. Setelah keduanya pergi, Sekretaris Jenderal tiba-tiba tetap tersenyum dan berdiri. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, perwakilan Tongtian telah menerima misi tersebut. Setelah jeda, mata Sekretaris Jenderal menunjukkan sedikit keraguan. Ia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kematian perwakilanmu sangatlah penting. Kemungkinan besar Dewan Suci Tertinggi yang melakukannya. Jika kita membiarkan orang ini pergi, aku khawatir dia akan masuk ke dalam perangkap. Tanpa pelatihan, seseorang tidak bisa menjadi berbakat. Sebuah suara terdengar di telinga Sekretaris Jenderal, dan dia terdiam. Sekretaris Jenderal terdiam beberapa saat. Setelah memastikan bahwa pemilik suara itu tidak lagi memperhatikan tempat ini, dia perlahan kembali ke tempat duduknya dengan sedikit keraguan di matanya. Tanpa pelatihan, mungkinkah perwakilan Tongtian menyukai orang ini? 1573 Distrik kelima Majelis Kegelapan Ningki dan Jiukun berdiri berdampingan di pintu masuk Majelis Kegelapan. Di depan keduanya berdiri lebih dari 10 penggarap istana abadi dengan ekspresi berbeda. Beberapa di antara mereka tampak mengelak. Sama seperti terakhir kali, orang yang lewat berdiri di dekatnya. Di antara mereka, ada sepasang mata yang sangat kesal. Itu adalah pria anggun yang tempat promosinya direbut oleh Ningki. Saudara Ning, kami harus mengandalkanmu untuk perjalanan ke markas ini. Para bajingan ini tidak ada gunanya. Saudara Ning, jangan ragu untuk mencambuk mereka. Kami tidak akan mengajukan keluhan apapun. Ya, ya, ya. Siapapun yang tidak patuh, pukul mereka sampai mati. Tidak masalah meskipun mereka mati. Para pemimpin dari berbagai keluarga memandang Ningki dengan tatapan menjilat. Ketika murid-murid mereka mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa ragu. Apakah mereka benar-benar anak mereka sendiri? Sudah waktunya, ayo pergi. Ningki berkata dengan tenang. Dia tidak peduli dengan sikap mengjilat mereka. Selain Zenling, tidak ada orang lain di distrik kelima yang layak mendapatkan perhatiannya. Bahkan ketiga komandan negara kelahiran kembali berada jauh di belakang Ningki. Ketika kerumunan itu pergi, sepasang mata yang kesal mengikuti Ningki seolah-olah mereka ingin membunuh Ningki dengan mata mereka. Sebelum meninggalkan kota, Ningki tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan berjalan lurus menuju kerumunan. Melihat hal tersebut, masa pun kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mundur. Hanya Tuan Muda yang anggun yang mengungkapkan ekspresi panik. Dia segera menundukkan kepalanya dan berbalik, ingin melarikan diri dari kerumunan. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kekuatan yang kuat mencengkeram lehernya. Tanpa perlawanan apapun, dia terangkat tinggi ke udara. Dia terlempar ke tanah dengan keras. Swash swash swash. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pria anggun itu. Mata mereka dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Melihat hal ini, kelompok jenius yang dipromosikan segera memahami apa yang terjadi. Tatapan mereka terhadap pemuda tampan itu kini dipenuhi rasa kasihan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria anggun itu memandang Ningki dengan wajah penuh ketakutan. Kenapa aku harus takut? Ningki tersenyum dan menatapnya. Lihat aku seperti itu lagi. Cepatlah. Jangan biarkan aku mengira kamu pengecut. Penampilan apa? Aku tidak tahu. Kamu salah paham. Mata pria anggun itu berkedip-kedip. Dia tidak berani menatap Ningki sama sekali. Saudara Ning, sepertinya ini adalah anak dari keluarga Wu. Saya berteman dengan kepala keluarga Wu. Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Seorang kultifator parubaya melangkah maju sambil tersenyum. Dia adalah ayah dari salah satu talenta surgawi dan kepala keluarga. Dia berada di faith state tingkat lanjut, sedikit lebih lemah dari Ningki. Pamanan, selamatkan aku. Tuan muda yang anggun buru-buru berdiri dan bersembunyi di balik kultifator parubaya. Ini antara aku dan dia. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Ningki memandang kultifator parubaya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi pihak lain berubah, dan dia memandang Ningki dengan heran. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan memberinya wajah sama sekali. Ada banyak sekali pasang mata yang menyaksikan pemandangan ini. Ayah, jangan khawatirkan dia. Seorang pria muda mengirimkan suaranya dengan cemas. Tapi ayahnya tidak punya waktu untuk memperhatikannya saat ini. Sebaliknya, dia mengerutkan ke Ning dan menatap Ningki. Saudara Ning, momong-momong, aku masih sedikit lebih tua darimu. Mari kita lupakan saja masalah antara kamu dan anak laki-laki dari keluarga Wu. Dia mengatakan bahwa tempat yang semula miliknya juga telah direnggut olehmu. Oh, apakah senioritas ditentukan oleh umur sekarang? Ningki tersenyum. Ekspresi kultifator parubaya berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiukun, hanya untuk menemukan bahwa Jiukun sedang melihat kekejauhan dengan ekspresi muram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan orang buta pun tahu bahwa Jiukun tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kultifator parubaya itu mengerutkan kening pada Ningki. Sederhana saja. Ninggir, aku ingin menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Ningki tersenyum. Bagaimana kalau aku tidak menyingkir? Apakah kamu akan membunuhku? Kultifator parubaya itu mengerutkan bibirnya dengan sedikit ejekan di matanya. Dia tidak percaya bahwa Ningki akan membunuhnya tidak peduli betapa beraninya dia. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Ningki pindah. Tubuhnya bergerak seperti kilat ketika dia tiba-tiba muncul di depan kultifator parubaya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara dan membantingnya ke wajah kultifator parubaya itu. Kultifator parubaya dikirim terbang karena kekuatan tamparan itu. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dia sangat pusing sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri sejenak. Para pemimpin keluarga besar menatap Ningki dengan mulut ternganga keheranan. Para amatir menikmati pertunjukannya, sementara para ahli mengetahui seluk-beluknya. Mereka semua adalah kultifator negara takdir, jadi mereka secara alami tahu betapa mengerikannya serangan Ningki. Tingkat budidayanya hanya sedikit lebih tinggi daripada mereka, namun mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kultifator parubaya sudah jatuh ke tanah pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Kecepatan seperti ini, kekuatan seperti ini, sungguh menakutkan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi apakah kamu benar-benar ingin mempermalukan dirimu sendiri di depan banyak orang? Ningki memandang kultifator parubaya dengan jijik. Pemuda tampan itu tercengang. Pamannya, yang dianggap sebagai pendukungnya, telah dirobohkan dalam sekejap. Bukankah dia akan kehilangan tubuhnya jika serangan itu menimpannya? Anda. Kultifator parubaya itu terhuyung berdiri. Dengan baik. Ningki memberinya tamparan backhand lagi. Kali ini, kultifator parubaya itu jatuh ke tanah sepenuhnya. Dia hampir tidak sadar dan otaknya hampir berubah menjadi bubur. Sekarang giliranmu. Ningki memandang pemuda tampan itu sambil tersenyum. Senyumannya seperti setan di mata pria itu. Beberapa saat kemudian, Ningki berhenti dan memimpin semua orang keluar dari gerbang kota. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Kultifator parubaya akhirnya pulih sedikit dan berdiri, gemetar. Namun memar di wajahnya tidak kunjung hilang dan dia masih merasakan sakit kepala. Ketika dia melihat tuan muda tampan itu meringkuk di tanah, telanjang dan tidak sadarkan diri, rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Dia takut. Jika Ningki memperlakukannya seperti ini, dia mungkin memilih untuk meninggalkan divisi kelima tempat yayasannya berada dan menuju ke divisi kelima. Tidakkah kamu melihat bahwa dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi? Sutua, kamu terlalu impulsif barusan. Orang itu seperti matahari di langit saat ini. Dia adalah jenius yang paling dihargai oleh tuan roh sejati. Bakat dan kekuatannya jauh melampaui kita. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Berseteru dengannya hanya karena seorang anak dari keluarga Wu. Tidakkah kamu melihat wajah anakmu sepucat salju? Saya pikir dia tidak akan bisa melewati upacara tersebut. Seorang guru keluarga yang mengenal kultifator parubaya mendatanginya dan berbisik. 3.574 Perjalanan waktu yang mengalir. Ningki dan Jiukun berdiri di garis depan geladak. Seorang jenius dari Istana Abadi dengan berani menghampiri Ningki. Apa masalahnya? Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Ning senior, ayahku baru saja menyinggungmu. Aku minta maaf atas nama ayahku. Kultifator dari Istana Abadi mengertakkan gigi dan berlutut di tanah. Di kejauhan, lebih dari selusin penggarap dari Istana Abadi melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka bersumut-sumut, sementara yang lain tampak khawatir. Mereka tidak lagi optimis tentang masa depan putra Istana Abadi yang bangga ini. Ayahnya telah menyinggung Ningki seperti ini. Ayahnya telah menyinggung Ningki dan dia pasti akan kalah dalam upacara promosi. Ayahmu adalah ayahmu, dan kamu adalah kamu. Kamu tidak perlu meminta maaf atas namanya. Ningki tersenyum tipis. Tetapi, bangunlah. Aku tidak akan mempersulitmu dalam upacara promosi ini. Jangan takut. Jiukun tersenyum. Pihak lain menghela nafas lega. Para penggarap Istana Abadi lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat ini. Menurut spekulasi mereka tentang temperamen Ningki, ini seharusnya bukan hasilnya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu di jalur waktu mengalir, tapi semakin banyak perahu peri di sekitarnya. Mereka akan segera tiba di markas. Jiukun, apakah kamu memimpin tim lagi kali ini? Sebuah perahu peri menyusul mereka dan berada pada level yang sama dengan perahu Ningki. Wu Siang berdiri di dek kapal peri dan memandang Jiukun dengan senyum mengejek. Apa yang salah? Ningki keluar dari kabin. Ketika dia melihat Wu Siang, dia langsung tersenyum. Wu Siang, kebetulan sekali. Itu kamu. Mata Wu Siang menyipit dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Mengapa kamu ada di sini? Kali ini, saudara Ning memimpin tim dari distrik kelima. Bukankah normal jika dia berada di sini? Jiukun tersenyum. Wu Siang terkejut. Dia tidak berkata apa-apa dan kembali ke kabin. Dia tidak takut pada Jiukun, tapi dia sedikit takut pada Ningki. Pertumbuhan Ningki terlalu cepat. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia hanyalah seorang junior dari istana abadi. Sekarang, dia sudah menjadi seorang kultifator di puncak Faith State. Hanya sedikit orang di markas besar perjanjian kegelapan yang memiliki kemajuan secepat itu. Bahkan para kultifator di tingkat kelima Aschen dan State tidak begitu berbakat ketika mereka masih muda. Dia takut. Jiukun tertawa. Ini pertama kalinya saya melihat Wu Ni begitu takut pada seorang kultifator dengan level yang sama. Tampaknya distrik kelima kita akan menekan distrik ke delapan lagi. Setelah perahu peritiba di markas besar perjanjian kegelapan, para penggarap istana abadi diatur untuk tinggal di kediaman markas besar di zona lima untuk sementara waktu. Saat upacara promosi akan dimulai, Ningki membawa mereka ke gedung markas. Mereka sampai di sebuah ruang pertemuan yang sudah duduk ratusan pimpinan dari berbagai distrik. Mereka semua berada di Faith State, namun beberapa distrik dipimpin oleh penggarap mayat hidup di langkah kelima. Distrik-distrik seperti ini semuanya sangat kuat, memiliki lebih dari satu kultifator langkah kelima. Faktanya, bahkan ada penggarap alam sempiternal dan alam yang tidak bisa dihancurkan di antara mereka. Di belakang mereka berdiri orang-orang terpilih yang telah berpartisipasi dalam upacara kenaikan. Ningki bahkan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Orang-orang ini telah berpartisipasi dalam upacara kenaikan yang sama dengannya ratusan tahun yang lalu. Begitu mereka melihat Ningki, mereka mengenalinya. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka, dan ada sedikit rasa malu di mata mereka. Itu monster dari distrik kelima. Dia dikenal sebagai generasi muda terkuat di markas. He he, menarik. Aku dengar dia punya identitas lain sekarang. Dia adalah tetua pavilion sumber surgawi. Gaji tahunannya adalah seratus juta batu asal. Hai. Semua orang terkejut dengan berita itu dan berhenti berbisik. Bahkan kultifator langkah kelima tanpa sadar memandang Ningki dengan heran. Setelah Ningki menemukan tempat duduk di zona lima dan duduk, Dongyan dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Orang-orang terpilih dari istana abadi yang baru saja tiba di markas dari zona lima tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat semua orang melihat ke arah Ningki. Adegan ini cukup untuk membuktikan betapa terkenalnya Ningki di markas. Kalau tidak, mengapa semua orang memperhatikan Ningki saat dia memasuki aula? Saudara Ning, ku dengar kau adalah tetua pavilion sumber surgawi sekarang. Duduk di sebelah Ningki, seorang kultifator alam amanat surga dari distrik yang tidak diketahui bertanya dengan ramah. Saya kira demikian. Ningki tersenyum. Pihak lain tiba-tiba terlihat gugup. Berapa gaji tahunanmu? Menurutku seratus juta. Hai. Semua orang tersentak lagi, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Seratus juta batu asal setahun. Jumlah ini setara dengan mendapatkan kekayaan bersih seorang kultifator alam amanat surga dalam satu tahun. Alam reinkarnasi dalam sepuluh tahun, dan seratus tahun. Para kultifator langkah kelima saling melirik dan memandang Ningki dengan ekspresi bermartabat. Di saat yang sama, mereka merasa sedikit iri pada Zenling. Di wilayah di bawah yurisdiksinya, sebenarnya ada orang yang tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam kultifasi, tetapi juga memiliki teknik sumber surga. Orang terpilih yang sangat kuat. Selama dia menjadi tetua pavilion sumber surgawi selama seratus tahun, dia akan mendapatkan 10 miliar batu asal, yang setara dengan seluruh kekayaan bersih para penggarap alam mati seperti mereka, atau bahkan lebih. Di belakang Ningki, kecuali Dongyan, para penggarap istana abadi lainnya tercengang. Mereka tentu saja tidak tahu apa-apa tentang markas besar itu. Baru sekarang mereka tahu bahwa Ningki memiliki identitas lain di markas. Dia adalah penatua pavilion sumber surgawi, bukan? Dengan identitas seperti itu, bahkan keberadaan setingkat komandan di zona 5 harus memperlakukannya dengan sopan, bukan? Saudara Ning, saya ingin tahu apakah Anda menerima murid. Saya juga tahu tentang batu sumber surgawi. Orang yang bersikap ramah menunjukkan senyuman mengejek. Sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka lagi. Tuduo membawa komandan Blutir, komandan Yin Zen, dan yang lainnya dalam satu barisan dan mengambil tempat duduk mereka di ujung meja. Suara-suara di ruangan itu segera menghilang. Semua orang berdiri serentak dan membungkuk kepada Tuduo, termasuk beberapa jenderal itu. Mereka hanya berada di alam kematian, sementara Tuduo sudah berada di alam kematian. Para kultifator langkah kelima yang paling dekat dengan langkah ke enam secara alami tidak berani lalai. Tidak perlu formalitas. Tuduo mengangguk sambil tersenyum tipis. Tatapannya menyapu kerumunan, dan senyum di matanya semakin dalam ketika dia melihat Ningki juga hadir. Ning kecil, ku dengar kau mendapatkan seorang kultifator tingkat kelahiran kembali dari batu sumber surgawi yang ku jual padamu. Semoga beruntung. Ningki menyeringai. Seorang penggarap negara kelahiran kembali muncul. Cara semua orang memandang Ningki menjadi sangat aneh lagi. Jika saya tahu bahwa teknik heaven genesis Anda begitu kuat, saya tidak akan menjual batu sumber surgawi kepada Anda. Namun, karena saya telah menjualnya kepada Anda, itu milik Anda. Tidak peduli apa yang Anda peroleh darinya, itu tidak ada hubungannya denganku. Dimanakah kultifator tahap kelahiran kembali itu? Aku jatuh. Saya ingin bertemu dengannya. Tuduo tersenyum. Dia ada di kediaman komandan bluetir. Jika senior Tuduo ingin bertemu dengannya, saya akan segera memanggilnya. Kata Ningki. 3575. Mendengar kata-kata Tuduo, ekspresi para penggarap terkemuka di setiap distrik sedikit berubah. Beberapa upacara promosi terakhir berjalan sangat normal. Hanya upacara promosi Ningki yang sedikit tidak terduga. Mungkinkah upacara promosi ini sama dengan yang diikuti Ningki? Mata para penggarap istana abadi yang hadir segera berubah serius. Mereka saling memandang dan diam-diam menunggu instruksi Tuduo selanjutnya. Ada dunia kecil di bawah kendali pusat-pusat. Dunia itu benar-benar berbeda dari yang Anda kenal. Orang-orang biasa di sana tidak berkultivasi, tetapi mereka dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk mendapatkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Yang terkuat di antara mereka dapat menandingi praktisi bela diri rilem yang tidak bisa dihancurkan. Semuanya tersenyum. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi keheranan. Tuduo senior, jika seseorang tidak berkultivasi, maka bukankah mereka tidak ada bedanya dengan seekor semut? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kecakapan bertarung yang setara dengan keberadaan tahap abadi? Bahkan harta karun Numinus Alam memerlukan budidaya yang sesuai agar bisa untuk melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, kan? Orang yang berbicara adalah Hu Siang. Mata Ningki sedikit berkedip. Dari perkataan Tuduo, dia menebak bahwa dunia yang dia maksud kemungkinan besar adalah dunia teknologi. Namun, dunia teknologi ini mungkin jauh lebih kuat daripada Atlantis saat itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Atlantis? Itu adalah mesin untuk para penggarap alam kematian. Perintah Dao Surgawi. Karena Anda dan saya dapat mengandalkan kultivasi untuk membebaskan diri dari kategori semut, mengapa orang lain tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal lain untuk mencapai hasil yang sama? Tuduo memandang Hu Siang dan tersenyum tipis. Hu Siang sedikit terkejut, lalu dia menutup mulutnya. Meskipun dia tidak setuju dengan perkataan Tuduo, dia tahu bahwa berdebat dengan Tuduo di sini hanya akan membawa kerugian dan tidak ada manfaatnya. Dunia itu dulunya adalah wilayah klan ninja, tetapi sejak dimulainya Perang 10.000 Ras, klan ninja tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dunia ini. Sekarang, ada lebih dari selusin ras yang mendatangkan malapetaka di dunia. Dunia ini, sebagian besar penduduk asli di dunia kecil ini telah mati, tetapi masih banyak sisa dari benda-benda yang mereka ciptakan. Tugas Anda kali ini adalah melakukan yang terbaik untuk membantu dewan menyita benda-benda asing tersebut nilainya, kami akan memilih 50 orang teratas untuk dipromosikan. G. Tuduo berkata dengan tenang, semua orang terkejut, bukankah misi seperti ini sangat umum? Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan misinya sedikit istimewa, tampaknya itu bukanlah tugas yang sulit. Lagipula, mereka tidak dipaksa untuk mengambil barang-barang tertentu. Ada banyak perselisihan. Awalnya, ini adalah misi yang cukup sederhana, namun saya menerima kabar bahwa kemarin, seorang penggarap perbatasan tanpa batas dari majelis orang suci tertinggi datang ke dunia kecil ini. Tujuan mereka sama dengan misi Anda, jadi ketika Anda menjalankan misi tersebut, di sana adalah kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan seorang penggarap perbatasan tanpa batas. Semua orang tahu bahwa banyak penggarap perbatasan tanpa batas memiliki identitas yang sama dengan Anda, mereka juga sangat tertutup dunia, jadi kamu harus berhati-hati. Hancurkan token diok yang akan kuberikan padamu saat waktunya tiba, dan itu akan mengirimu kembali ke markas. Namun, jika Anda menggunakan token diok sebelum batas waktunya habis, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan. Pikirkan sendiri. Tuduo tersenyum dan berkata, seorang kultifator jiang tanpa batas. Ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Tujuan dari keberadaan parlemen kegelapan mereka adalah untuk melawan parlemen suci. Sebenarnya, mengatakan bahwa mereka berperang melawan parlemen suci akan membuat mereka merasa tersanjung. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka hampir tidak dapat bertahan hidup di bawah penindasan parlemen suci, dan para penggarap dunia tanpa batas adalah orang-orang yang sering mereka hubungi. Para penggarap yang tergabung dalam majelis orang suci tertinggi, untuk dapat menjadi seorang penggarap dunia tanpa batas, kekuatan tempur mereka biasanya jauh melampaui mereka yang memiliki peringkat yang sama. Dari sepuluh pertempuran, enam atau tujuh di antaranya akan berakhir dengan kekalahan parlemen kegelapan, dan hanya tiga atau empat kali saja mereka mampu menekan para penggarap dunia tanpa batas. Jika bukan karena para penggarap dunia tanpa batas ini yang terus-menerus berpatroli di seluruh dunia Senluo, dengan kekuatan parlemen kegelapan, mereka pasti akan lebih kuat dari sekarang. Lebih dari beberapa kali lebih kuat. Mereka akhirnya paham kenapa Tuduo mengatakan misi ini tidak sederhana. Itu karena tujuan misi mereka sebenarnya tumpang tindih dengan para penggarap perbatasan tanpa batas. Sama seperti itu, peluang mereka untuk bertemu dengan para penggarap perbatasan tanpa batas jauh lebih besar. Jika ada di antara kalian yang ingin mundur, majulah sekarang. Tuduo berkata dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, tidak ada satupun kultifator gelap yang memilih untuk mundur. Lupakan misi lainnya, jika mereka masih mundur karena mengetahui bahwa mereka akan bertemu dengan seorang penggarap dunia tanpa batas, mereka akan dibenci oleh orang lain, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di parlemen kegelapan di masa depan. Setiap kultifator gelap yang memenuhi syarat, ketika mereka lulus, telah memperlakukan para kultifator dunia tanpa batas sebagai saingan seumur hidup mereka. Baiklah, karena tidak ada, kalian semua bisa berangkat. Tuduo tersenyum. Saat dia berdiri, pintu cahaya biru tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, dan token giok terbang satu demi satu, melayang di depan keajaiban berbagai istana abadi. Penatua Dongyan, jika Anda tidak bisa melakukannya, hancurkan saja token gioknya, dan kami akan berpartisipasi dalam upacara promosi berikutnya. Ningki tersenyum pada Dongyan. Meskipun suaranya tidak keras, kultifator terlemah yang hadir berada di alam kesempurnaan agung permintaan Dao. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Bagi orang awam, kualifikasi promosi sangat sulit diperoleh, tetapi bagi Ningki, tampaknya tidak ada gunanya. Memikirkan identitas Ningki yang lain, yang memungkinkannya memperoleh seratus juta batu esensi asal dalam setahun, mereka langsung mengerti. Dongyan sedikit terkejut. Baiklah. Keajaiban lain dari istana abadi di distrik lima di belakangnya langsung terlihat iri. Setelah sepuluh menit, ruang pertemuan langsung menjadi lebih kosong. Pada saat yang sama, layar kristal cair besar muncul di dinding di belakang Tuduo, dan siaran langsung dari setiap kultifator dapat dilihat. Ningki curiga parlemen kegelapan telah menginvasi dunia kecil ini, dan beberapa produk teknologi tinggi yang sesekali dia lihat berasal dari dunia kecil ini. Setelah melihat layar kristal cair beberapa kali, mata Ningki tiba-tiba bergerak dan tanpa sadar dia menegakkan punggungnya. Pandangannya tertuju pada sudut di sisi kanan layar kristal cair. Di sana, seorang kultifator dari distrik yang tidak diketahui telah bertemu dengan seorang kultifator pada saat dia tiba. Kultifator itu tampak persis seperti kepala murid istana bintang Al-Kaid, Fei Sun-Zi. Gambar ini hanya bertahan kurang dari setengah waktu sebelum Fei Sun-Zi menghilang. Namun, Ningki yakin itu memang Fei Sun-Zi. Sejak Jiang Tian-su mencuri posisi kepala murid, Fei Sun-Zi sepertinya telah meninggalkan pavilion bintang kuno. Saya tidak menyangka dia berada di dunia kecil ini, dan para penggarap dunia tanpa batas juga telah tiba. Mungkinkah di sana apakah ada sesuatu yang mereka inginkan di dunia kecil ini? Sesuatu, nilainya, setidaknya di atas harta roh Conate kelas 7. Dengan pemikiran itu, sebelum Ningki dapat melanjutkan memilah pikirannya, ekspresi Tudo tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat layar LCD dengan ekspresi yang sangat muram. Beberapa saat kemudian, suaranya terdengar di telinga semua orang. 3.576. Senior Tuduo, apa yang terjadi? Ekspresi Komandan Blutir terlihat serius. Kata-kata Tuduo yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi bahkan dia dan Komandan Yin Zhen merasakan jantung mereka berdebar-debar. Apakah kamu melihat penampilan dari kultifator tanpa batas ini? Tuduo menunjuk ke salah satu layar dengan ekspresi muram. Seorang kultifator tanpa batas. Semua orang menoleh dan bingung. Bagaimana Tuduo mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang kultifator tanpa batas? Di layar, seorang pemuda berpakaian putih sedang menatap dingin ke arah kultifator gelap yang baru saja turun. Lalu, dia tiba-tiba menyerang. Layar langsung berubah menjadi hitam pekat, membuktikan bahwa penggarap gelap sudah mati. Berengsek. Seorang kultifator alam amanat surga hampir berdiri. Dialah yang membawa kultifator gelap yang sudah mati. Nama belakang orang itu adalah Pei. Adapun nama aslinya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia dipanggil Pei Yuan Xing ketika dia berada di perjanjian kegelapan. Kata-kata Tuduo mengejutkan semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan wajah Ningqi menunjukkan sedikit keheranan. Karena Pei Yuan Xing ini telah berada dalam perjanjian kegelapan, bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator tanpa batas? Senior Tuduo, mungkinkah dia orang yang berasal dari 40 ribu tahun yang lalu? Komandan Blutir sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Itu benar. 40 ribu tahun yang lalu, orang ini menyamar sebagai seorang kultifator gelap dan menyusup ke markas sebagai seorang kultifator tanpa batas. Pada saat itu, tingkat kultifasinya hanya berada di ranah Daokoe Raiying tahap akhir. Dia seharusnya menjadi orang yang tidak berarti. Karakternya, tetapi karena kebocorannya, lebih dari 300 keajaiban istana abadi, lebih dari 20 penggarap alam amanat surga, dan 1 penggarap alam kelahiran kembali dari markas semuanya dibunuh oleh penggarap tanpa batas langkah kelima. Setelah itu, orang ini meninggalkan perjanjian kegelapan dan kembali ke majelis orang suci tertinggi. Tingkat kultifasinya meroket dan dia membunuh kultifator gelap beberapa kali. Tuduo tampak mengertakkan gigi saat berbicara. Jantung ningki berdetak kencang. Jika pihak lain hanya menyusup ke markas dan menyebabkan markas kehilangan ratusan penggarap, Tuduo tidak akan begitu marah. Dia menduga mungkin ada seseorang yang dekat dengan Tuduo di antara para pembudidaya itu. Kultifator alam kelahiran kembali yang meninggal saat itu adalah rekan kultifasi saya yang akan segera menikah. Seperti yang diharapkan, kata-kata Tuduo menyebabkan beberapa kultifator yang tidak menyadari masalah ini mengungkapkan ekspresi terkejut. Kultifasi orang ini saat ini seharusnya berada pada tahap tengah keadaan kelahiran kembali. Dia mungkin menyembunyikan tingkat pengolahannya, dan titik tertinggi yang bisa dia capai adalah tahap akhir keadaan kelahiran kembali. Saya akan memberikan 1 juta pahala pertempuran kepada siapapun yang dapat membunuhnya. Tuduo berkata dengan dingin. 1 juta poin pertempuran. Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen saling berpandangan dan segera berkata, Senior Tuduo, kami akan melakukan yang terbaik. Bukan hanya mereka berdua, bahkan para penggarap negara takdir yang hadir pun tertarik dengan 1 juta kredit pertempuran. 1 juta kredit pertempuran sangat penting bagi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan hadiah Tuduo, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki siklus reinkarnasi di masa depan. Selain itu, dia juga bisa menggunakan kemampuan bertarungnya untuk ditukar dengan benda lain, seperti harta karun spiritual primordial kelas 5. Senior Tuduo, bolehkah saya tahu berapa banyak dari kita? Para pemimpin dari beberapa distrik berada di alam mayat hidup. Mereka juga berdiri dan memandang Tuduo. Kalian tidak perlu pergi. Target kalian terlalu besar dan akan menarik perhatian. Ada banyak kultifator perbatasan tanpa batas di sini, dan mungkin ada kultifator langkah kelima di antara mereka. Biarkan saja mereka pergi. Tuduo berkata dengan tenang. Para penggarap alam mati saling memandang, mengangguk, dan duduk lagi. Tuduo membuka lorong biru itu lagi, dan Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Ningki dan para penggarap negara takdir lainnya. Tuduo memberitahu mereka bahwa misi mereka adalah bekerja sama dengan Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen untuk membunuh Pei Yuan Xing. Mereka akan menjadi pendukung, dan keduanya akan menjadi pemimpin. Nak Ning, santai saja. Tiba-tiba Tuduo berkata ketika mereka memasuki lorong biru. Ningki tertegun sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Tuduo. Tak lama kemudian, kantor menjadi kosong kembali. Sekitar belasan detik kemudian, sekelompok orang masuk satu demi satu. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultifasi yang mirip dengan Tuduo, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tuduo, apakah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan Pei Yuan Xing? Sekretaris Jenderal berjalan ke sisi Tuduo dan melihat ke layar lebar, mencari-cari. Saya menemukannya, tetapi saya melihat Junior Pei Yuan Xing telah terbunuh. Saya meminta Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen untuk memasuki dunia kecil ini dan mengepung iblis itu. Tuduo berkata dengan sungguh-sungguh. Dimana bocah Ning? Apakah dia masuk juga? Mata Sekretaris Jenderal melihat sekeliling, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuduo mengangguk. Dia masuk. Bakat anak itu sangat kuat. Dunia ini tidak damai akhir-akhir ini, dan para penggara perbatasan tanpa batas berusaha mendapatkan sesuatu darinya. Orang-orang mereka sering berpindah-pindah. Anak Ning mungkin dalam bahaya jika dia pergi ke sana. Jika dia mati, saya khawatir kerugiannya akan besar. Sekretaris Jenderal mengerutkan kening. Kalau begitu, haruskah aku membawanya kembali? Semuanya telah dimulai. Sekretaris Jenderal terdiam beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Batu giyok yang belum dipotong tidak ada gunanya. Mari kita lihat bagaimana kinerja kali ini. Selama dia tidak memprovokasi para penggarap perbatasan tanpa batas lainnya, Pei Yuan Xing belaka tidak akan dirugikan oleh Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Shen. Bocah Ning. Saat mereka berbicara, sekelompok orang lain masuk ke ruang konferensi. Aura orang-orang ini setingkat lebih rendah dari Sekretaris Jenderal, tetapi kebanyakan dari mereka adalah lelaki tua berambut putih. Paling sedikit dari mereka berusia parubaya. Mereka adalah tulang punggung markas parlemen kegelapan, yang berada di alam sempiternal. Kebanyakan dari mereka berkultivasi secara tertutup untuk memperjuangkan kejayaan abadi. Tapi hari ini, ketika mereka menerima kabar dari Tudo, mereka semua bergegas ke sini. Hal ini karena banyak dari sekitar 300 orang jenius dari parlemen kegelapan yang telah meninggal ada di antara mereka. Orang-orang ini adalah junior mereka. Upacara promosi itu penuh dengan bintang. Parlemen kegelapan telah menghasilkan banyak orang jenius yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Mereka adalah kumpulan jenius terbaik. Bahkan ada beberapa orang jenius yang setara dengan Ningki. Mereka hanya menggunakan waktu 700 hingga 800 tahun untuk maju dari lingkaran besar Daokueri ke alam mandat surga. Karena informasi yang dibocorkan Pei Yuan Xing, mereka semua meninggal. Tudo dan yang lainnya duduk di kursi kehormatan, sementara yang lain duduk mengelilingi meja konferensi. Semua orang diam dan tanpa ekspresi saat mereka menunggu dengan tenang. Keluar dari lorong biru, Ningki segera mengamati sekelilingnya. Tidak jauh dari situ, seorang kultifator tanpa fitur wajah berdiri di kehampaan ke arah Ningki. Selain dia, tidak ada jejak orang lain. Wu Xiang, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Ningki tersenyum. Wu Xiang terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baiklah, setelah jeda, Wu Xiang mengeluarkan token Giok. Ini diberikan kepada mereka oleh Tudo. Itu mirip dengan token Giok yang diterima para jenius dari Istana Abadi selama upacara promosi. Selain bisa langsung kembali ke markas setelah menghancurkannya, bisa juga digunakan untuk merasakan lokasi satu sama lain. Jarak antara mereka. 700 mil jauhnya, ada salah satu dari kita. Kata Wu Xiang. 3577. Bagi Ningki dan Wu Xiang, jarak 700 mil ditempuh dalam sekejap mata. Namun di sepanjang jalan, Ningki melihat reruntuhan demi reruntuhan. Di antara reruntuhan tersebut, terdapat potongan-potongan rel kereta api yang tersebar, kota-kota yang rusak, jalan-jalan yang rusak, dan beberapa mayat yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Tidak ada satupun orang hidup yang terlihat. Jelas sekali bahwa dunia kecil ini akan mencapai akhir karena perang 10 ribu ras. Sial. Baru 300 tahun berlalu sejak api perang tiba di sini, dan keadaan sudah menjadi seperti ini. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika api perang meletus di dunia Senluo suatu hari nanti. Namun, parlemen kegelapan kita tidak memerlukannya. Untuk mempertimbangkan masalah ini, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh parlemen Sein tertinggi. Mari kita lihat apa yang dilakukan parlemen Suci tertinggi. Suara Wu Xiang memiliki sedikit nada Sadenfrude. Ningki tersenyum. Dia tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Meskipun para penggarap kegelapan adalah tikus yang tidak dapat dilihat, selama api perang menyebar ke dunia Senluo, tidak ada yang bisa menghindarinya. Pemikiran Wu Xiang terlalu sederhana. Ning senior, senior Wu Xiang. Ketika sesosok tubuh melihat mereka berdua, dia segera bergegas mendekat dan membungkuk kepada mereka berdua dengan ekspresi terkejut. Kamu berasal dari distrik mana? Wu Xiang berkata dengan tenang. Saya seorang kultifator dari distrik ke-18, Zhao Jiaolong. Sosok Zhao Jiaolong berbentuk bulat, mengingatkan Ningki pada Duan Yingjun. Baiklah, ikuti kami berdua mulai sekarang. Wu Xiang berkata dengan tenang. Oh, lalu bagaimana dengan misi junior? Zhao Jiaolong sedikit terkejut. Setelah jeda, dia memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Senior, kenapa kamu datang ke sini? Apakah ada perubahan dalam misi kita untuk upacara kemajuan? Misimu tetap sama, tapi ada yang lebih penting. Kamu tidak perlu bertanya, ikuti saja kami berdua. Wu Xiang berkata dengan tenang. Mendengar ini, Zhao Jiaolong tidak berani bertanya lagi. Dia hanya bisa mengangguk, tapi dia sedikit khawatir. Jika dia membuang terlalu banyak waktu untuk mengikuti mereka berdua, menyebabkan dia tidak dapat menyelesaikan misinya, apakah markas besar akan memberinya kesempatan lagi. Beberapa jam kemudian, Zhao Jiaolong tidak lagi khawatir. Sebab, ia tidak hanya melihat bupati ke-18 saja, namun ia juga melihat puluhan pimpinan dari kabupaten lain. Para pemimpin ini juga mengumpulkan sekelompok ajaiban dari istana abadi dengan token diok mereka. Jumlahnya lebih dari 100. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua orang saling memandang, lalu ke Wu Xiang dan Ningqi, karena keduanya memiliki kultifasi tertinggi di antara semua kultifator alam takdir. Teruskan. Wu Xiang memandang Ningqi. Jumlah kita terlalu banyak, dan target kita terlalu besar. Mari kita berpencar dan temukan Komandan Blutir dan Komandan Yin Shen. Kita akan mendengarkan rencana mereka setelah kita bertemu dengan mereka. Ningqi tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Semua orang saling memandang dan setuju dengan Ningqi. Padahal, mereka hanya membutuhkan satu orang untuk mengambil keputusan. Kalian berasal dari sekte mana? Suara dingin terdengar di telinga semua orang. Tanpa disadari, belasan sosok tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kelompok orang ini dibungkus kain hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya memperlihatkan mata mereka. Melihat ini, semua orang terkejut pada awalnya, lalu tatapan mereka menjadi serius. Mereka sudah mengenali pakaian kelompok orang ini. 13 Shinobi Shinobi Seorang ahli negara kelahiran kembali. Usiang tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kultifator Jiang tanpa batas dan malah bertemu dengan kultifator klan ninja. Selain itu, dia bertemu dengan 13 kultifator klan ninja dari alam kelahiran kembali. Kami adalah kultifator dari paviliun bintang kuno. Ningqi berkata dengan tenang. Paviliun bintang kuno, selusin Shinobi 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 saling memandang dan kemudian menatap Ningqi dengan curiga. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, dunia uap ini adalah dunia tambahan dari klan ninja kami. Kami tidak mengizinkan orang lain masuk sesuka mereka. Pergilah dan kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Lelucon yang luar biasa. Ningqi mencibir. Tempat ini telah terkena dampak perang. Tidak hanya para penggarap paviliun bintang kuno yang ada di sini, tetapi bahkan para penggarap Jiang tanpa batas pun ada di sini. Apakah menurut Anda tempat ini adalah tanah terlarang Anda yang tidak bisa dilakukan orang lain? Menyentuh. Begitu dia mengatakan itu, Wu Siang dan yang lainnya tersentak dalam hati mereka. Ini adalah tiga belas penggarap alam kelahiran kembali. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan kelompok penggarap ini. Bukankah Ningqi sengaja memancing kemarahan mereka dengan menggunakan nada seperti itu? Seperti yang diharapkan, setelah tiga belas pembudidaya klan ninja mendengar kata-kata Ningqi, mata mereka menunjukkan jejak kemarahan yang tak terselubung. Seorang kultifator alam amanat surga berani bersikap sombong di hadapan kami. Paviliun bintang kuno milikmu hanyalah pasukan kelas tiga di mata klan ninja kami. Bahkan klan di belakangmu pun tidak layak disebut di hadapan kami. Setelah hening beberapa saat, seorang kultifator klan ninja perlahan berbicara. Matanya sudah tertuju pada Ningqi. Pihak lain tidak membual. Ras ninja memiliki total lebih dari 30 kaisar agung. Di antara ribuan ras di dunia Dewa Luo, ras ninja menduduki peringkat tertinggi. Namun ras ninja juga terbagi menjadi banyak suku. Itu tidak berarti bahwa ada kaisar agung di belakang beberapa ahli alam kelahiran kembali ini. Kemungkinan besar mereka hanya memiliki kultifator langkah kelima sebagai pendukung mereka. Ningqi, jangan memprovokasi mereka lagi. Kalau tidak, kita harus menghancurkan lempengan batu giok kita dan kembali ke markas. Suara usia yang terdengar di telinga Ningqi. Kemudian, dia menoleh ke arah para penggarap klan ninja dan berkata, Senior, kami akan pergi sekarang. Maaf mengganggu Anda. Kamu ingin pergi sekarang. Apakah saya mengizinkannya? Pembudidaya klan ninja memandang Wu Siang dengan mengejek. Wu Siang terkejut sesaat dan kemudian terdiam. Dia siap mengeluarkan token giok dan menghancurkannya. Tingkat kultifasimu adalah yang tertinggi di antara mereka. Kamu berada di tahap tengah dari negara kelahiran kembali, kan? Ningqi tersenyum. Jadi bagaimana kalau aku? Kata ninja acuh tak acuh. Aku akan menghajarmu. Sudut bibir Ningqi sedikit melengkung. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan penggarap suku ninja. Wu Siang dan yang lainnya tercengang, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Pembudidaya suku ninja bahkan lebih tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator alam amanat surga akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Setelah beberapa saat terkejut, ada sedikit ejekan di matanya. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak, tanpa niat melawan. Yang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Yang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Yang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Dalam sekejap, Ningqi telah membuka sembilan gerbang tersembunyi batin dan kekuatan tak berujung mengalir ke seluruh tubuhnya. Bang! Tinju Ningqi mendarat di tubuh kultifator klan ninja. Energi bumi yang menutupi tubuh kultifator klan ninja hancur. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Tiba-tiba ada keheningan di aula. Wu Siang dan para kultifator alam amanat surga lainnya tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Senior Ning, membunuh seorang kultifator negara kelahiran kembali dengan satu pukulan. Zhao Jiaolong bertanya kepada orang di sebelahnya setelah pulih dari keterkejutannya. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak salah. Kultifator di sebelahnya menganggup kosong. Sepertinya begitu. Siapa kamu? Dua belas pembudidaya klan ninja yang tersisa akhirnya bereaksi, dan mereka memandang Ningki dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Kita akan membicarakannya lain kali. Aku permisi dulu. Sebelum Ningki dapat berbicara, salah satu pembudidaya klan ninja sudah mengaku kalah. 3578 Para pembudidaya klan ninja yang hendak pergi terdiam setelah mendengar kata-kata Ningki. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Ningki sebenarnya ingin mempertahankan 12 penggarap alam kelahiran kembali tahap awal di sini. Tuan, tidak peduli seberapa kuat tubuh bintang kuno Anda, bagaimana Anda bisa menjadi tandingan kami berdua belas. Jika Anda memaksa kami untuk tetap tinggal, saya khawatir itu tidak akan menguntungkan kedua pihak. Kata salah satu pembudidaya klan ninja. Mereka tidak mengira Ningki bisa mengalahkan mereka. Namun, kekuatan fisik yang baru saja ditampilkan Ningki sudah cukup untuk membuktikan bahwa tubuh bintang kuno miliknya setidaknya berada di peringkat 7 atau 8. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan batin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan kultivasi mereka untuk menilai kekuatan Ningki saat ini. Meski begitu, terus kenapa? Jika 12 dari mereka bergabung, mereka masih bisa menekan Ningki, tapi setidaknya 3-5 dari mereka akan terluka atau mati. Mereka tidak mau mengambil risiko ini. Tidak ada yang tahu apakah merekalah yang akan mati. Wu Siang dan yang lainnya juga merasa itu masuk akal. Pada saat yang sama, setelah para pembudidaya klan ninja mengingatkan, mereka sudah menebak apa yang diandalkan Ningki untuk memiliki metode yang begitu kuat. Tubuh bintang kuno adalah teknik pemurnian tubuh yang terkenal di pavilion bintang kuno. Selama teknik ini dikembangkan ke tingkat tinggi, itu tidak akan kalah dengan alam kultifator biasa. Namun, mereka merasa Ningki memang monster. Fakta bahwa Ningki telah bergabung dengan pavilion bintang kuno bukanlah rahasia karena ada beberapa penggarap gelap di pavilion bintang kuno. Semua kultifator gelap mengetahui identitas masing-masing. Para pembudidaya gelap ini telah datang ke markas sebelumnya, jadi mereka secara alami mengenali Ningki. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa Ningki baru bergabung dengan pavilion bintang kuno untuk waktu yang singkat. Itu baru terjadi beberapa ratus tahun, bahkan belum seribu tahun. Namun, dia memiliki kekuatan untuk membunuh kultifator rilem kelahiran kembali tahap menengah dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah ini, Saudara Ning? Saya pikir kita harus melupakan masalah ini. Anda telah membunuh seorang penggarap klan ninja di tahap tengah alam kelahiran kembali dan menyelamatkan muka kita. Mengapa kita tidak melupakan masalah ini dan kembali ke bisnis? Jika kita bertemu lagi dengan penggarap klan ninja ini di masa depan, perlahan-lahan kita bisa menyelesaikan masalah dengan mereka. Ini tidak akan terlambat. Kata Wu Siang. Nada suaranya menjadi lebih hormat, tapi dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Ningki memandang Wu Siang dan tiba-tiba tersenyum, lalu memandang kedua belas kultifator ninja dan berkata dengan ringan, apakah saya bisa menahanmu di sini atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Sejujurnya, kalian kultifator ninja benar-benar menyebalkan, bersembunyi kepalamu tetapi menunjukkan ekormu, bukan. Bukankah kita adalah orang yang berkultifasi? Wu Siang. Zhao Jiaolong tampak kagum. Ning senior memang panutan bagi generasi kita. Tanpa disadari, para kebanggaan istana abadi memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak berpikir sebanyak Wu Siang dan yang lainnya. Mereka hanya tahu bahwa Ningki baru saja membunuh seorang ahli klan ninja di alam kelahiran kembali tengah. Ini adalah klan kelas satu di dunia Dewa Luo, dengan lebih dari 30 kaisar di klan. Fakta bahwa Ningki telah membunuh samsara klan ninja membuat mereka merasa bangga. Kedua belas ninja samsara saling memandang, lalu memandang Ningki dengan pemahaman diam-diam. Mata mereka dipenuhi dengan sedikit niat bertarung. Kali ini, bahkan jika mereka harus kehilangan beberapa orang, mereka harus membunuh Ningki. Bahkan jika mereka mati, itu hanya hilangnya tubuh fisik mereka, yang dapat direformasi di masa depan. Mereka hanya akan kehilangan sedikit budidayanya. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan Ningki. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, awan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh dua belas pembudidaya ras ninja reinkarnasi. Melihat ini, Wu Siang dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi waspada dan melihat sekeliling. Mereka tahu bahwa ini adalah teknik unik yang dimiliki oleh para kultifator ras ninja, dan sangat mirip dengan seni melarikan diri. Apalagi berbeda dengan teknik gerakan yang dikembangkan oleh para pembudidaya biasa. Teknik gerakan biasa digunakan untuk melakukan perjalanan dan menghancurkan formasi, sedangkan teknik gerakan yang dikuasai oleh para penggarap klan ninja digunakan untuk membunuh. Mereka sulit ditangkap dan sulit dilawan. Dengan lenyapnya kabut hitam, kedua belas anggota klan ninja yang bereinkarnasi juga menghilang dari tempatnya, tidak meninggalkan jejak di udara. Bahkan jika Wu Siang dan yang lainnya menyebarkan akal ilahi mereka, mereka tidak akan dapat mendeteksi kelainan sedikitpun. Kultifator masih harus berada di sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Seperti yang diduga dari seekor tikus pengecut. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung, dan dia perlahan menutup matanya di depan semua orang. Tiba-tiba, Ningki merasakan beberapa perubahan pada Ki dan darahnya di bahu kirinya. Di saat yang sama, udara di arah itu juga menghasilkan fluktuasi halus. Tanpa ragu, Ningki berbalik dan meninju dengan tinjunya. Di tempat tinjunya mendarat, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, menatap Ningki dengan kaget. Kemudian, sosok itu dipukul di kepala, dan dengan keras, kepalanya langsung tenggelam ke dadanya. Ningki mengangkat tangan kirinya, dan labu pemurnian iblis tiba-tiba muncul. Kepulan asap hitam keluar, membungkus anggota klan ninja yang bereinkarnasi, dan langsung menyedotnya ke dalam labu pemurnian iblis. Harta spiritual macam apa ini? Melihat ini, Wu Xiang dan yang lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka samar-samar merasakan bahwa aura harta spiritual ini tampaknya telah melampaui kelas 6, tetapi ada kesenjangan tertentu antara harta itu dan harta spiritual primordial kelas 7 yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat itu, Ki dan darah Ningki sekali lagi bergejolak di area di mana lengan kanannya menghadap keluar. Tanpa ragu, Ningki meninju. Ketika tinjunya mendarat di kehampaan, sesosok tubuh muncul secara kebetulan, dan tinjunya menembus dadanya. Awan asap hitam lainnya keluar dari labu pemurnian iblis, dan anggota klan ninja yang bereinkarnasi tersedot ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, 2 dari 12 anggota klan ninja yang bereinkarnasi telah hilang. Mereka sepertinya tidak mempercayainya, dan masih ingin menggunakan metode pembunuhan terbaik mereka untuk menekan Ningki. Kemudian, 1, 2, 3, 5, 6, Wu Xiang dan yang lainnya menghitung dalam hati. Sebelum mereka menyadarinya, 8 dari 12 anggota klan ninja reinkarnasi telah hilang. Seluruh prosesnya semudah memukul tikus tanah di mata Ningki. Beberapa detik kemudian, Ningki sedikit mengernyit. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba memasang ekspresi mengejek dan melambaikan tangannya pada Wu Xiang dan yang lainnya. Ayo pergi. Apa? Wu Xiang terkejut. Empat lainnya sudah melarikan diri. Kata Ningki, semua orang bingung. Seorang prajurit negara takdir tidak hanya membunuh 9 prajurit negara reinkarnasi, namun 4 prajurit lainnya bahkan tidak berani muncul dan melarikan diri. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika berita ini tersebar, pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan ninja. Semua orang sekali lagi menyaksikan kekuatan Ningki. Mereka tidak bisa tidak berseru betapa menakutkannya kekuatan para murid Kaisar Agung. Sekali lagi, semua orang menyaksikan kekuatan Ningki. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kekuatan mengerikan dari para murid Kaisar Agung yang diterima sebagai murid Kaisar Agung. Di mata mereka, Ningki adalah seseorang yang hampir diterima sebagai murid anggota Dewan Sirius. Dia lebih lemah dari murid Kaisar Agung. Namun nyatanya, itu jelas sebuah kesalahan. Jika ada Kaisar Agung yang hadir, mereka pasti dapat melihat bahwa kekuatan Ningki tidak kalah dengan murid Kaisar Agung manapun di level yang sama. Saudara Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. 3579. Sudah sebulan sejak kematian para penggarap klan ninja. Selama bulan ini, Ningki terus menerima berita, tetapi dia tidak menemukan keberadaan Komandan Bluetier dan Yin Zhen, dia juga tidak menemukan jejak Pei Yuan Xing. Namun, tiga bulan lagi telah berlalu. Sekitar tiga bulan kemudian, ada kabar bahwa sejumlah besar pembudidaya telah ditemukan di kota raksasa yang hilang di dunia uap. Banyak pembudidaya juga menuju ke arah itu. Setelah Ningki menerima berita ini, dia langsung menebak bahwa kemungkinan besar Fei Sun Zi dan para pembudidaya Jiang tanpa batas yang diinginkan ada di sana. Pei Yuan Xing kemungkinan besar ada di sana, dan kemungkinan besar juga Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen ada di sana. Beberapa hari kemudian, Ningki berhenti dan mengeluarkan labu pemurnian iblis. Dia menuangkan ramuan berwarna darah. Ini adalah ramuan darah yang dipadatkan setelah delapan pembudidaya klan ninja negara reinkarnasi dimurnikan. Sayangnya, Ningki telah membunuh kultifator klan ninja negara kelahiran kembali tingkat menengah. Jika tidak, efek ramuan darah ini akan lebih kuat. Satu, dua, tiga, Ningki memasukkan ramuan darah ke dalam tas spasialnya. Sudah ada tiga ramuan serupa di dalamnya. Yang pertama disempurnakan dengan tubuh Namong Yuan Xing. Yang kedua disempurnakan dengan dua keajaiban dari sekte naga biru besar dan kekuatan lain di pegunungan biru besar. Itu disempurnakan dengan kehidupan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu jauh lebih kuat dari yang pertama. Namun, efek gabungan kedua ramuan itu tidak sekuat yang ketiga. Bagaimanapun, itu disempurnakan dengan esensi darah dari delapan pembudidaya negara kelahiran kembali tahap awal. Jika ketiga pil darah tersebut diberikan kepada beberapa pengolah tubuh, maka akan sangat membantu perbaikan tubuh mereka. Tetapi jika Ningki mengambilnya sendiri, efeknya akan setara dengan berkultivasi di labu pemurnian iblis paling lama seratus tahun, ketika ada tempat latihan terbaik. Akan sia-sia jika hanya meminumnya selama seratus hari. Sepuluh hari kemudian, ketika Ningki hendak mencapai kota raksasa yang hilang, dia tiba-tiba melihat Komandan Blutir dan Yin Zhen, serta ratusan penggarap negara takdir dari berbagai distrik perjanjian kegelapan, serta banyak keajaiban dari yang abadi. Istana. Namun, keajaiban Faith State dan Immortal Palace ini semuanya terluka parah. Mereka sedang duduk, berbaring di tanah, atau berbaring di tanah. Hanya Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zhen yang berdiri berdampingan dalam keadaan menyedihkan. Tidak jauh dari mereka, ada seorang kultifator muda dengan senyuman kejam di wajahnya. Dia memandang mereka berdua seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Sue Wei, Yin Zhen, Ki Yi mengirimimu dua sampah untuk membunuhku. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Pei Yuan Xing berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat itu, dia tidak hanya mengalahkan Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zhen, namun dia juga telah melukai para kultifator alam amanat surga dan para pesilat ajaib dari istana abadi dengan parah. Sekretaris itu benar. Kultifasi Pei Yuan Xing memang tidak hanya berada di tahap tengah negara kelahiran kembali, namun juga berada di tahap akhir negara kelahiran kembali. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zhen. Pei Yuan Xing, jangan berpuas diri. Komandan Yin Zhen berkata dengan muram. Saya bangga pada diri saya sendiri. Pei Yuan Xing tersenyum. 40 ribu tahun yang lalu, saya sudah berpikir bahwa Anda para kultifator kegelapan itu bodoh. 40 ribu tahun kemudian, Anda masih tetap bodoh seperti biasanya. Anda hanya mengirim dua kultifator tahap tengah negara kelahiran kembali untuk menindas saya. Apakah ini benar-benar pengaturan Ki Yi? Biarkan aku berpikir. Oh, bagaimana bisa sekretarismu sebodoh itu mengirim kalian untuk membunuhku tanpa persiapan apapun? Seharusnya situatu duo itu, kan? He he, rekan kultifasinya meninggal di tangan kami para kultifator Jiang tanpa batas. Dia sangat marah sehingga dia bersumpah akan membunuhku apapun yang terjadi. Tapi sekarang, 40 ribu tahun telah berlalu dan saya masih hidup dan bersemangat. He he. Wajah Komandan Sue Kiyu pucat. Namun, kultifasi dan kekuatan tempur Pei Yuan Xing memang jauh lebih kuat daripada mereka. Dia dan Komandan Yin Zhen hanya berhasil untuk menguji 30 hingga 40 persen kekuatan Pei Yuan Xing. Seorang kultifator tahap akhir kelahiran kembali memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi dengan mudah oleh seorang kultifator tahap menengah. Kini, ada dua jalan di depan mereka. Yang pertama adalah melawan Pei Yuan Xing sampai mati. Yang kedua adalah menghancurkan token Giyok2 Duo dan kembali ke markas. Namun, hal ini akan mempermalukan Parlemen kegelapan. Hingga saat-saat terakhir, Komandan Sue Kiyu tidak bersedia membawa semua orang kembali ke markas dengan ekor di antara kaki mereka. Pada saat yang sama, markas besar Parlemen kegelapan. Layar LCD tidak lagi memiliki perspektif seperti para penggarap lainnya. Layar besar mencerminkan wajah Pei Yuan Xing yang membuat Tuduo mengertakkan gigi karena marah. Apalagi setelah Pei Yuan Xing mengucapkan kata-kata mengejek itu, wajah Tuduo menjadi pucat karena marah. Bukan hanya dia, semua kultifator yang hadir menatap Pei Yuan Xing ditangkap hidup-hidup, mereka akan memiliki ribuan metode mengerikan untuk digunakan terhadap Pei Yuan Xing. Aku akan membunuh bocah ini secara pribadi. Tuduo tiba-tiba berteriak dan melambaikan tangannya untuk membuka lorong. Tidak. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya dan menatap Tuduo dengan tatapan penuh tekat. Pei Yuan Xing mungkin sengaja memprovokasimu untuk memikatmu. Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin akan disergap oleh para kultifator Jiang tanpa batas. Kalau begitu kita akan membiarkan bocah ini menjadi begitu sombong. Selama bertahun-tahun, dia menyembunyikan identitasnya di balik kedok Parlemen Sein Tertinggi. Jarang ditemukan jejaknya, saya harus membunuhnya. Ekspresi Tuduo sangat suram. Matanya berkedip karena amarah yang tak terbatas. Tunggu sebentar lagi. Sekretaris itu berkata dengan suara rendah. Tuduo melirik sekretarisnya. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap layar. Dengar, bukankah itu bocah dari distrik kelima? Seseorang akhirnya memperhatikan Ningki di sudut layar. Sekretaris dan Tuduo segera memandang Ningki. Komandan Suekiyu memberitahuku bahwa kultifator negara kelahiran kembali tahap awal dari batu sumber surgawi bukanlah tandingan Ningki. Bibir sekretaris itu melengkung. Ningki kuat, tapi meskipun dia adalah pengikut Kaisar Agung, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan kultifator negara kelahiran kembali tahap akhir, bukan. Tuduo memandang sekretaris itu dengan ragu. Sekretaris itu tersenyum. Selalu ada peluang. Namun, ada sesuatu di hatinya yang tidak dia ceritakan pada Tuduo. Akankah orang yang dipilih oleh Skypiercer sesederhana itu? Dia tidak terlalu yakin. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Hal lain yang membuatnya tenang adalah dia menduga Skypiercer juga memperhatikan Steamworld. Apa? Tidak meyakinkan. Selain kami para penggarap negara kelahiran kembali, ada juga para penggarap negara kematian, negara abadi, dan negara abadi di dunia uap. Saya ingin tahu apakah Qiyi berani datang sendiri. Pei Yuan Xing memandang Komandan Suekiyu dengan provokatif. Komandan Suekiyu tetap diam. 3580. Adik Ning, orang ini sangat sulit dihadapi. Kamu harus kembali ke markas dulu. Komandan Suekiyu segera mengirimkan transmisi suara setelah melihat Ningki. Dia tahu bahwa Ningki sangat kuat, terutama setelah memasuki paviliun bintang kuno. Ningki meraih pantat Suan Yuan Lin dan memukulnya. Namun, Suan Yuan Lin adalah seorang kultifator tahap awal kelahiran kembali yang telah dikurung di batu sumber surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kultifasinya mungkin paling lemah di antara mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama. Di sisi lain, Pei Yuan Xing di depan semua orang ini adalah seorang jenius di antara para pembudidaya Ji yang tanpa batas. Bahkan jika Ningki mau membantu, mustahil baginya untuk mengalahkan kultifator tahap akhir negara kelahiran kembali. Saat itu, karena Pei Yuan Xing, Parlemen kegelapan telah kehilangan banyak orang jenius. Oleh karena itu, ketika Komandan Suekiyu melihat Ningki, dia segera menyuruhnya mundur. Jika Ningki mati di sini lagi, dia tidak akan punya wajah untuk kembali ke markas. Komandan Suekiyu, ketika saya bergerak, Anda dan Komandan Yin Zhen membawa yang lain dan melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, para penggara perbatasan tanpa batas akan tertarik. Ningki mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Komandan Suekiyu terkejut. Sebelum dia bisa berpikir, Pei Yuan Xing sudah menilai Ningki dan mengejek kultifator alam amanat surga. Berani menunjukkan dirimu saat ini, kamu pastilah seorang jenius dari Parlemen kegelapanmu, bukan. Aku ingin tahu lelaki tua mana yang melakukannya. Nah, kali ini aku akan membunuh seorang jenius lain dari Parlemen kegelapanmu. Aku sangat menyesal. Pei Yuan Xing, kamu sombong sekali. Cepat atau lambat, kamu akan mati di tangan Parlemen kegelapan kita. Komandan Yin Zhen dengan dingin mendengus. Jika Parlemen kegelapanmu bisa membunuhku, kamu pasti sudah berhasil sejak lama. Mengapa kamu harus menunggu selama 40 ribu tahun? Pei Yuan Xing tertawa aneh. Saat itu, aku menggunakan identitas seorang kultifator dunia tanpa batas untuk menyusup ke Parlemen kegelapanmu, namun tidak ada seorang pun di Parlemen besar yang bisa mengetahui identitas asliku. Aku bahkan berencana membunuh beberapa ratus orang jeniusmu dan mengirim mereka ke dalam siklus reinkarnasi. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Parlemen Suci menganggap saya tinggi, mengizinkan saya memperoleh sumber daya budidaya yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Ke wilayahku saat ini, tak lama lagi, bahkan orang tua tu duo itu tidak akan menjadi lawanku. Begitu kata-kata ini keluar, semua penggarap gelap yang hadir menjadi marah. Banyak dari mereka pernah mendengar kejadian 40 ribu tahun lalu. Pada saat itu, hampir semua jenius dari Parlemen kegelapan telah meninggal, hanya menyisakan mereka yang memiliki bakat sedikit lebih lemah. Justru karena itulah dia mampu naik ke puncak, memperoleh banyak sumber daya budidaya, dan mencapai wilayahnya saat ini. Namun, mereka tidak merasa berterima kasih kepada P. Yuan Xing. Meskipun perjanjian kegelapan memiliki perselisihan internal, mereka harus bekerja sama ketika menghadapi dunia luar. Bagaimanapun juga, mereka semua ditinggalkan oleh para dewa dan tidak diakui oleh majelis suci. Hanya perjanjian kegelapan yang bisa memberi mereka harapan. Adapun P. Yuan Xing, sebagai orang yang ingin menghancurkan harapan mereka, mereka tentu saja sangat membencinya. Iya, begitulah sorot mata mereka. 40 ribu tahun yang lalu, mereka menatapku dengan tatapan mata yang sama. Sungguh nostalgia. Jika orang-orang itu tidak mati, setidaknya sepertiga dari mereka akan memiliki kultivasi yang sama dengan aku, kan? Komandan Yin Qiu. Apakah kultivasimu sangat tinggi? Ningqi memandang P. Yuan Xing dengan bingung. 40 ribu tahun yang lalu, Anda berada di alam permintaan Dao yang sempurna. 40 ribu tahun kemudian, Anda berada di alam kelahiran kembali tahap akhir. Anda menghabiskan 40 ribu tahun, tetapi Anda bahkan bukan seorang kultivator langkah kelima. Bakat, tidak ada seorang pun di dunia Luo ilahi yang dapat menandingi Anda. Kultivasi dan bakat seperti itu seharusnya sangat umum di dunia Shen Luo, bukan? Meskipun hal ini tidak terlalu umum, namun hal itu tidak cukup untuk membuat Anda merasa bangga, bukan? Senyuman di wajah Pei Yuan Xing membeku. Lalu, dia menghapusnya dari wajahnya dan menatap Ningqi dengan dingin. Oh, tampaknya kemajuan kultivasi Anda adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya tidak tahu berapa tahun Anda berpindah dari alam Dao Kueri ke alam mandat surga. Berapa tahun yang Anda habiskan di Dao Kuera Ying Rilem? Kurang dari 3.000 tahun. Atau kurang dari 2.000 tahun. Pei Yuan Xing selalu menjadi orang yang bangga. Demikian pula, ia memiliki metode dan bakatnya sendiri. Bahkan di antara para penggarap kerajaan tanpa batas, tidak banyak orang yang dia kagumi. Oleh karena itu, ketika Ningqi menggunakan nada mengejek untuk menilai hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, Pei Yuan Xing telah menjatuhkan hukuman mati pada Ningqi. Dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Ningqi, tetapi sebelum dia membunuhnya, dia ingin membiarkan dia merasakan dengan baik apa itu keputusasaan. Ekspresi komandan Bluetier berubah menjadi aneh. Dia memandang Ningqi dan kemudian ke Pei Yuan Xing. Pada akhirnya, dia tidak berbicara. Sebaliknya, orang lain berteriak pada Pei Yuan Xing dengan penuh semangat, Ning senior baru saja mencapai penyelesaian sempurna dari alam permintaan daor ratusan tahun yang lalu. Dia hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk mencapai alam takdir. Jika senior Ning memiliki waktu 40 ribu tahun, dia akan mampu membunuh pengkhianat sepertimu dengan satu jari. Aduh! Astaga! Astaga! Semua orang menoleh untuk melihat Zhao Jiaolong yang gelisah. Zhao Jiaolong tersipu dan berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda semua bisa bersaksi untuk saya. Bakat senior Ning memang jauh lebih baik daripada pengkhianat ini. Iya itu benar, tapi tidak bisakah kamu menanggungnya. Semua orang tidak bisa berkata-kata terhadap Zhao Jiaolong. Jika dia mengatakan itu, bukankah dia akan mengungkap Ningki? Bahkan jika Ningki kembali ke markas dengan selamat, bagaimana dengan masa depan? Dewan orang suci tertinggi pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk melacak keberadaan Ningki untuk membunuhnya. Komandan Blutir dengan marah menatap Zhao Jiaolong. Dalam hatinya, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ketika dia kembali ke markas, dia pasti akan meminta pemimpin Zhao Jiaolong untuk membawanya keluar dari markas. Sungguh menyebalkan rekan setimnya. Adapun misi Tuduoming dan yang lainnya untuk mengepung dan membunuh Pei Yuan Xing, mereka tentu saja gagal. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ratusan tahun. Pei Yuan Xing sedikit terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tiba-tiba memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu keras hingga dia bergoyang maju mundur. Dia benar, adik Ning memang hanya menggunakan beberapa ratus tahun untuk mencapai wilayahnya saat ini. Dibandingkan dengan dia, kamu seperti belatung di lubang jamban. Komandan Yin Zhen dengan dingin memandang Pei Yuan Xing dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tawa Pei Yuan Xing tiba-tiba berhenti. Dia melirik Komandan Yin Zhen dan kemudian matanya tertuju pada Ningqi. Dia tersenyum dan berkata, Parlemen kegelapan Anda benar-benar menipu diri Anda sendiri. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Anda telah melintasi begitu banyak dunia. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu punya bakat murid Kaisar Agung? Setelah jeda, Pei Yuan Xing tidak menunggu yang lain berbicara. Dia melanjutkan sambil tersenyum, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayai kebohongan konyol seperti itu. Kamu ingin menggunakan ini untuk menyerang jantung Daoku. Lelucon yang luar biasa, ekspresi Komandan Blutir sedikit berubah, dan dia tiba-tiba tersenyum. Aku bersumpah dalam hati bahwa Komandan Yin Zhen tidak membohongimu. Adik Ning memang hanya menggunakan waktu beberapa ratus tahun untuk berubah dari seorang jenius dari istana abadi menjadi seorang kultifator negara mandat surga. Dibandingkan dia, kamu jauh lebih rendah. Apa? Senyuman di wajah Pei Yuan Xing tiba-tiba menghilang, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Karena pihak lain bisa bersumpah demi dao hatinya, mungkin dia benar-benar tidak berbohong, tapi... selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.